Alhamdulillah Alhamdulillah Konsep aritematika, terutama dalam konteks komputasi, menjadi dasar bagi perangkat keras dan perangkat guna komputer. Aritematika binar dan operasi matematika lainnya digunakan dalam pemrosesan data dan komputasi pada tingkat dasar. Algoritma dan operasi aritematika digunakan dalam unit pemrosesan sentral, dalam kurung, CPU, untuk melakukan perhitungan matematika yang kompleks. Dalam teknologi seperti pemrosesan sinyal dan pengolahan gambar, konsep aritematika dan aljabar digunakan untuk menganalisis dan memanipulasi data. Transformasi matematis seperti transformasi fuye dan operasi matriks dapat diterapkan. Al-Khawarizmi Nama lengkapnya Muhammad ibn Musa Al-Khawarizmi adalah seorang matematikawan, astronom, geograf, dan ahli sains Islam yang hidup sekitar abad ke-9 di kekalifahan Abbasiyah, yang sekarang merupakan wilayah Iran. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah ilmu pengetahuan dan matematika. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah bukunya yang berjudul Kitab Al-Muqtasar Fihisab Al-Jabru Al-Muqabala Buku Ringkas Tentang Hisab, Al-Jabar, dan pengimbangan yang memberikan dasar untuk pengembangan matematika Al-Jabar. Kata Al-Jabar sendiri berasal dari judul bukunya ini. Kata algoritma berasal dari nama Al-Khawarizmi sendiri. Nama belakangnya Al-Khawarizmi dapat dianggap sebagai romanisasi dari kata Arab Al-Khawarizmi, yang merujuk pada orang-orang dari Khawarizmi, sebuah wilayah yang sekarang bagian dari Uzbekistan dan Kazakhstan. Pengucapan nama Al-Khawarizmi tersebutlah yang kemudian banyak dibaca oleh orang Barat menjadi algoritm, algoritm ataupun algorismus. Buku tersebut diperkenalkan kemasyarakat kebudayaan Barat melalui terjemahan kebahasa latin liber algebral et al-Muqabala oleh Robert dari Chester pada tahun 1145. Kitab Al-Muqtasar Fihisab Al-Jabru Al-Muqabala oleh Al-Khawarizmi membahas prinsip-prinsip dasar al-Jabar dan pengimbangan dalam turun, algoritma, dalam konteks pemecahan bersamaan matematika dan masalah aritmetika. Matematika Matematika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari properti dan hubungan abstrak antara objek dan konsep menggunakan simbol dan aturan logika. Aritmetika adalah salah satu cabang matematika yang paling mendasar dan menjadi dasar bagi cabang matematika lainnya. Al-Khawarizmi membahas dasar-dasar aritmetika, termasuk operasi hitung seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Al-Khawarizmi juga menyumbang dalam pengembangan sistem angka Arab yang kemudian menjadi dasar sistem angka yang umum digunakan saat ini. Sistem ini memungkinkan representasi angka dengan menggunakan digit 0 hingga 9 dan konsep tempat bernilai. Al-Jabar Al-Jabar adalah cabang matematika yang menggunakan simbol, huruf, dan angka untuk merepresentasikan dan memanipulasi hubungan matematika, termasuk penyelesaian persamaan dan manipulasi ekspresi matematika. Al-Khawarizmi memperkenalkan metode untuk menyelesaikan persamaan linear dan kwadrat. Ia menggunakan konsep Al-Jabar yang dapat diartikan sebagai proses penggerakan variabel dari satu sisi persamaan ke sisi lain. Contohnya, dalam menyelesaikan persamaan A, X tambah B sama dengan C. Ia akan menjelaskan langkah-langkah untuk menghilangkan variabel dan mengisolasi X. Beliau memperkenalkan istilah dan konsep-konsep seperti koefisien, variabel, dan konstanta yang membentuk dasar dari notasi Al-Jabar yang kita kenal hari ini. Muka belah, dalam kurung, pengimbangan. Konsep ini terkait dengan pengimbangan atau penyelarasan kedua sisi suatu persamaan. Al-Khawarizmi memberikan panduan tentang cara mengimbangi persamaan matematika, yaitu memastikan bahwa apa yang dilakukan pada satu sisi harus juga dilakukan pada sisi lain untuk menjaga keseimbangan. Beliau menjelaskan cara mengimbangi persamaan, yaitu memastikan bahwa apa yang dilakukan pada satu sisi persamaan harus juga dilakukan pada sisi lain untuk menjaga keseimbangan. Prinsip ini memperkuat gagasan bahwa manipulasi Al-Gebraik harus dilakukan secara sistematis dan konsisten untuk memastikan solusi yang benar dari suatu persamaan. Dalam persamaan sederhana seperti 2, X sama dengan 8, pengimbangan melibatkan operasi yang sama pada kedua sisi persamaan untuk menemukan nilai X. Dalam hal ini, kita dapat membagi kedua sisi dengan 2 sehingga X sama dengan 4. Al-Kitab al-Muqtasar fi Hisab al-Jabr wal-Muqabala buku ringkas tentang Hisab, al-Jabr, dan pengimbangan karya akwarizmi menyumbang secara signifikan dalam pengembangan sistem angka Arab dan memperkenalkan konsep nol ke dalam matematika barat. Kontribusi paling mencolok yang terkait dengan sistem angka Arab adalah pengenalan konsep nol atau cifr dalam hurung, asal kata cifr dalam bahasa Arab. Sebelumnya, sistem angka Romawi yang digunakan di Eropa tidak memiliki konsep nol, dan al-Kwarizmi memperkenalkan sistem angka yang mencakup konsep nol sebagai pelacah holder untuk nilai-nilai posisional, T. Dengan memasukkan konsep nol ini, sistem angka Arab menjadi lebih efisien untuk perhitungan dan rekaman angka yang lebih besar. Konsep nol ini adalah inovasi matematika yang sangat penting dan telah menjadi dasar bagi sistem angka modern yang digunakan di seluruh dunia. Kontribusinya terhadap matematika barat memainkan peran kunci dalam transformasi cara matematika diaplikasikan dan dipahami. Aritmatika dan aljabar adalah dua cabang matematika yang sangat fundamental dan memiliki aplikasi luas di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Beberapa ilmu pengetahuan di mana aritmatika dan aljabar dapat diterapkan, contohnya, Fisika Dalam Fisika, aritmatika digunakan untuk menghitung dan menganalisis kuantitas fisik seperti kecepatan, percepatan, energi, dan daya. Aljabar digunakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persamaan yang menjelaskan hukum-hukum fisika. Kimia Aritmatika digunakan untuk menghitung rasio mol dan masa molar dalam kimia. Aljabar digunakan untuk merumuskan persamaan reaksi kimia dan melakukan kalkulasi kimia yang lebih kompleks. Biologi Dalam biologi, aritmatika dapat digunakan untuk menghitung jumlah organisme, tingkat pertumbuhan, atau rasio genetika. Aljabar digunakan dalam pemodelan populasi dan analisis data genetika. Ilmu komputer Aritmatika dan aljabar adalah dasar dalam ilmu komputer. Mereka digunakan dalam operasi matematika dasar, struktur data, dan algoritma. Aljabar terutama penting dalam pemodelan matematika yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak dan kecerdasan buatan. Ekonomi Dalam ekonomi, aritmatika digunakan untuk menghitung dan menganalisis data ekonomi seperti pendapatan nasional, inflasi, dan indeks harga. Aljabar digunakan dalam model ekonometrik dan analisis kebijakan ekonomi. Teknik dan sains terapan lainnya Aritmatika dan aljabar diterapkan dalam berbagai bidang teknik, seperti rekayasa sipil, listrik, dan mekanikal. Mereka juga digunakan dalam sains terapan seperti meteorologi, geologi, dan astronomi. Perkembangan teknologi dan konsep aritmatika serta aljabar saling terkait dan berdampak satu sama lain. Di antaranya, dalam era big data, konsep matematika seperti statistika dan aljabar linear sangat penting. Algoritma dan model matematika digunakan untuk menganalisis, menyusun, dan menginterpretasi data besar. Konsep matematika, termasuk teori bilangan, digunakan dalam pengembangan kriptografi dan keamanan informasi. Algoritma enkripsi dan dekripsi melibatkan operasi matematika kompleks. Pengembangan AI atau Artificial Intelligence melibatkan konsep algoritma pembelajaran mesin, dalam kurung, machine learning, dan operasi matematika yang kompleks. Aljabar dan statistika digunakan dalam pengembangan model prediktif dan analisis data untuk mendukung kecerdasan buatan. Konsep matematika, termasuk aljabar, digunakan dalam simulasi dan permodelan untuk memahami dan memprediksi fenomena fisik atau proses kompleks. Ini berkaitan dengan pengembangan teknologi di berbagai disiplin ilmu. Semoga bermanfaat. Makasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.